assalamualaikum semuanya musim hujan udah mulai dateng lebaran juga sebentar lagi buat teman-teman yang butuh cemilan pas musim hujan atau pengen referensi jualan pas lebaran nanti atau pas bulan puasa nanti wajib banget nonton ini ya teman-teman ya ini tuh telur gabus gula merah ya modalnya cuman 9000 aja jadinya bener-bener super banyak banget yang penasaran langsung aja jadi tonton sampai habis buat teman-teman yang kepo sama pemenang giveaway terakhir kan bisa langsung aja cek di sini ya teman-teman ya yang belum menang tenang aja aku bakalan sering-sering buat giveaway langsung aja di langkah pertama di sini aku udah siapin wadah aku bakalan pecahin dua butir telur untuk wadahnya secukupnya aja ya teman-teman ya enggak harus gede-gede banget soalnya ini nanti ya adonannya tuh sedikit tapi pasti goreng jadinya banyak banget lanjut setelah telurnya masuk aku bakalan tambahin garang seujung senok makan terus di sini aku ada margarin ini margarin yang beraroma butter gitu loh teman-teman kalau teman-teman mau pakai ini sok kalau mau diganti yang lain juga enggak apa-apa jadi enggak harus seperti yang punya di sini untuk margarinnya kurang lebih aku pakai satu senok makan biasanya kalau buat-buat kue kayak gini aku lebih suka yang curah ya teman-teman ya hitungannya tuh jauh lebih murah ini kalau margarinnya udah masuk kita kocok dulu ya teman-teman ya kita kocok sampai tercampur rata sebenarnya di sini tuh tercampur ratanya tuh agak mustahil gitu kalau enggak di blender karena margarin aku tuh masih beku banget dan aku tuh kelupaan ngeluarin dari kulkas jadi alhasil dia tuh emang masih dingin gitu loh margarin itu kalau lagi dingin itu ngebeku aku teman-teman jadi nggak bisa cair jadi ya ya udah lah ya kita ngaduknya asal si telurnya ini tercampur aja ya kalau menurut kalian telurnya tuh udah mulai tercampur ini langsung aja kita masukin bahan selanjutnya ini untuk bahan selanjutnya aku bakalan timbang dulu ya teman-teman ya soalnya seperti biasa aku enggak pakai mangkok-mangkok yang lain biar enggak terlalu banyak cucian jadi ini langsung aja kita timbang di sini untuk tepung tapiokannya aku pakai 160 gram aja ini kalau temen-temen enggak punya timbangan sok langsung aja check out timbangan seperti yang punya temen-temen ya harganya cuma mulai Rp20.000 aja kalian bisa punya timbangan yang cocok dipakai sehari-hari lanjut ini tepung tapiokanya aku mix pakai tepung terigu kurang lebih 15 gram aja jadi tepung terigunya tuh bener-bener super sedikit banget kalau tepungnya udah ditimbang kita lanjut aja diaduk sebenarnya diaduknya itu langsung pakai tangan juga nggak apa-apa ya temen-temen ya cuman disini aku bakalan pakai whisker nggak harus pakai whisker ya cukup belurnya dikocok sampai bener-bener tercampur itu menurut aku juga udah ngebantu banget ini kalau udah agak lembek maksud aku kayak kaku gitu adonannya mau nggak mau kita tuh ngadoninnya harus pakai tangan kosong gitu loh temen-temen pakai spatula kayak gini aja menurut aku masih berat banget ya aku takut sepatu sepatu aku tuh malah kayak melihat gitu nggak sih aku pokoknya rekomendasi banget kalau teman-teman buat kue kering mending diulaininnya tuh pakai tangan ataupun pakai mixer cuman karena aku lagi males ngeluarin mixer gitu kan lagi ngurangin cucian gitu juga kita langsung aja ulennya pakai tangan diusahain tangannya udah dicuci bersih ya Insya Allah tangan aku juga udah aku cuci ya temen-temen ya jadi aman Insya Allah ini tinggal diaduk terus aja sampai si adonannya tuh tercampur rata disini aku nggak pakai air sama sekali jadi untuk airnya aku bener-bener menggunakan telur aja jadi disini kalau menurut kalian tepungnya kebanyakan nih gitu kan tambahannya telur ya temen-temen ya bukan air jadi biar hasilnya tuh maksimal disini aku ingetin lagi kalau adonannya menurut kalian masih kering kurang air bisa ditambahin kocokan telurnya cuman menurut aku kalau temen-temen ikutin resep aku ini ini aku nggak bakalan kekurangan air gitu loh temen-temen soalnya ini tuh aku bener-bener walaupun pakai telurnya kecil-kecil gitu Insya Allah adonannya lembab kayak gini ya kalau adonannya udah tercampur rata temen-temen bisa langsung aja ini ya siapin step selanjutnya ini aku bersih bersihin aja tangan aku biar dia tuh nggak lengket lagi gitu loh temen-temen next disini aku disiapin penggorengan aku bakalan masukin minyak goreng ya disini ya jadi pembuatan telur gabus keju itu sebelum digoreng ini tuh harus dimasukin ke dalam minyak seperti ini temen-temen biar adonannya tuh nggak hancur dan nanti pas digoreng dia juga nggak meledak-meledak jadi dipasih lagi pakai minyaknya tuh pakai minyak dingin ini kita langsung aja ambil secukupnya aja jangan terlalu banyak-banyak temen-temen soalnya kalau terlalu banyak nanti adonannya tuh gede banget gitu loh soalnya ini kecil aja nanti dia bakalan ngembang setelah digoreng tuh kayak gini aja kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya abis ya disini sebagai catatan aja model 9000 di awal tadi itu belum termasuk minyak goreng kalau temen-temen nanya Kak ini untuk satu resep Kakak pakai berapa kilo minyak satu kilo tuh nggak sampai ya teman-teman ya masih ada sisa gitu dan itu pun sisa gorengannya juga masih lumayan karena disini tuh aku tuh mager teman-teman dingin minyak jadi ini tuh aku ngegorengnya tuh satu kali jadi emang butuh minyaknya agak banyak kalau teman-teman orangnya rajin ini tuh sebenarnya minyaknya juga sedikit-sedikit aja digoreng beberapa kali juga bisa cuman ya gitu teman-teman kalau digoreng beberapa kali kita harus dingin minyak gitu loh cuman karena aku disini pengen satu kali goreng aja jadi minyaknya ini aku tambahin ya jadi tadi tuh aku masih sedikit menurut aku kayak kurang tapi kalau dibilang habisnya berapa ya satu kilo masih ada gitu loh satu liter itu masih ada sisa jadi enggak terlalu banyak-banyak banget setelah itu kita langsung aja hidupin kompor ya kalau udah adonannya selesai semuanya ini aku udah panasin minyak dan ini untuk apinya aku pakai api kecil aja ini walaupun minyaknya tuh butuhnya banyak nantikan di akhir juga masih bisa dipakai lagi ya teman-teman ya bener-bener ini minyaknya enggak mubazir walaupun butuhnya banyak ini jangan langsung diaduk kita tunggu sampai adonannya itu kaku dulu ya teman-teman ya baru kita aduk kayak gini biar hasilnya tuh tetap cantik gitu loh soalnya kalau masih lembek kita aduk bisa jadi adonannya tuh hancur berantakan gitu jadi kita tunggu agak sedikit kaku baru kita aduk-aduk terus sampai si adonannya atau si gabusnya ini mateng untuk apinya tetap aku konsisten pakai api yang kecil ya teman-teman ya biar matengnya tuh sampai ke dalam dan warnanya tuh tetap cantik tapi kalau teman-teman orang yang gak sabaran ini boleh banget pakai api gede tapi kalau pakai api gede tuh warnanya rawan gosong teman-teman dan dalamnya tuh belum tentu udah mateng jadi disini aku saranin banget teman-teman kalau ngegoreng kayak gini apinya terus dijaga dan jangan lupa sambil terus dibalik-balik biar matengnya merata kita goreng sampai gelembungnya habis ya sampai isi minyaknya tenang setelah minyaknya tenang kita langsung aja angkat dan tiriskan ini kita bersihin dulu ya penggorengannya ya kita lanjut untuk buat gula merahnya disini aku ada 50 ml air 50 gram gula merah ini bisa diganti gula aren ya ini mubazir kalau nggak dimasukin sekalian lanjut 30 gram gula pasir biar rasa gula merahnya tuh nggak terlalu strong aku mix pakai gula pasir ya teman-teman ya setelah itu kita langsung aja masak sampai si gulanya tuh mengental ini boleh sambil diaduk-aduk kayak gini ya biar gula merahnya tuh larut gitu loh teman-teman sebenarnya disini aku tuh kayak agak sedikit bingung gitu loh nginstruksikannya tapi kalau teman-teman pengen tahu kentalnya tuh seperti apa pokoknya sampai gelembungnya tuh kecil-kecil gitu loh teman-teman kalau menurut kalian gelembung-gelembungnya udah mulai kecil-kecil kayak gini ini tandanya dia tuh udah kental dan kadar airnya juga udah berkurang kalau udah seperti itu kita langsung aja matiin kompor kita masukin gabus keju yang udah kita tiriskan tadi setelah itu kita langsung aja aduk cepat ya teman-teman ya ini setelah diaduk cepat kalau udah tercampur rata ini boleh banget langsung dipindah tempat atau dibiarkan disini aja sampai si gula merahnya tuh ngeset gitu loh teman-teman soalnya kalau gula merahnya belum ngeset dia tuh masih berair seperti ini jadi kayak lengket-lengket gitu jadi kalau teman-teman pengen dia tuh ngeset gitu kan biar diambilnya tuh lebih gampang nggak lengket-lengket bisa ada dua cara sih langsung dipindah ke loyang kayak gini ataupun dibiarin aja disitu sampai bener-bener ngeset cuman disini aku ngambil opsi yang aku taruh atau aku pindah ke dalam loyang kayak gini dulu keadaan lengket-lengket seperti ini tuh aku masukin ke dalam standing poch gitu loh teman-teman dan ini tuh aku pas masukin ke dalam standing poch enggak aku timbang tapi disini aku bakalan kasih tips ya teman-teman ya supaya standing poch kalian maksud aku tuh bungkusan kalian kue-kue lebaran kayak gini tuh bisa awet dua bulan jadi kalau cuman ngandelin ziplocknya dari standing poch ini ini tuh kayak gampang ini loh teman-teman kayak gampang kebuka gitu kan jadi aku bakalan kasih rekomendasi kalian impulse sealer yang cocok banget kalau teman-teman mau jualan kue lebaran nih biasanya kan kalau kita jualan kue lebaran sebelum puasa kita udah mulai jualan kan biar jualan kalian tuh aman jadi setelah di ziplock kayak gini ini setelah direkatin kayak gini kita kunci lagi teman-teman pakai standing poch maksud aku pakai impulse sealer seperti ini ini tuh dijamin dua bulan aja masih oke ya apalagi kalau makanan manis kayak gini kayak sensitif banget kan sama semua dijamin kalau udah direkatin pakai impulse sealer kayak gini semua tuh nggak bakalan bisa masuk ya tuh kayak gini ini tuh jauh lebih aman teman-teman kita lakukan hanya sama ya sampai semuanya abis ini tuh sebenarnya dijual harga 2000 oke banget gak sih tapi enggak juga lah dijual harga 2000 menurut aku udah nggak cocok sih coba dong komen teman-teman ini kira-kira cocokan dijual berapa sebenarnya ini satu resep tuh jadinya 8 seperti aku sampaikan cuman karena ini tuh ketinggalan satu jadi ya kelihatannya cuman segini aja jadinya buat teman-teman yang udah komentar terus udah like juga nanti aku bakalan jadiin salah satu calon pemenang giveaway aku jadi langsung aja komen dan like nanti otomatis kalian bakalan jadi salah satu calon pemenang giveaway ya dan ini kita langsung aja cobain tuh ini kayak gini aja jadi sebelum kita buka harus digunting dulu impulse sealernya tuh udah bener-bener kuat ini kalau udah dingin dia tuh udah nge-set gitu loh teman-teman dia udah nggak lengket-lengket lagi teman-teman bisa lihat sendiri ya ini langsung aja kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah ini tuh lengketnya pas di awal-awal tapi kalau udah seharian gitu kalau dia udah bener-bener nge-set nggak bakal lengket sama sekali buat teman-teman yang mau ikutan giveaway langsung aja baca syarat dan ketentuannya disini ya thank you thank you thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai abis abis